Dugaan pembunuhan oleh orang tadi kenal terjadi di rumah kontrakan desa Semanding, Kecematan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jumat lalu. Awalnya, warga mendengar suara teriakan di rumah kontrakan milik Sunardi tersebut. Mengetahui ada yang curiga, sejumlah orang yang ada di dalam rumah kontrakan langsung menutup tirai jendela dan mematikan lampu. Namun setelah ditunggu beberapa saat, warga sempat melihat ada beberapa orang yang keluar dari rumah kontrakan sambil menyeret gulungan karpet yang diduga korban lantas dimasukkan ke dalam mobil. Saksi itu yang sempat mendengar, ada teriakan? Ada teriakan minta tolong, yaitu yang Mas Dimas itu depan rumah, kedengaran suara itu, lepas itu buka pintu, keluar. Mendengar suara itu, yang dari tempat kehadian lampu dimatikan, tirai jendela ditutup. Mas Dimas sempat berdiri di depan rumah, menunggu. Baru dipastikan itu yang sempat menyeret itu ada gimana? Mas Dimas sempat itu masuk rumah sambil mengintip jendela. Lihat apa itu? Mengintip jendela, lihat dua orang membawa nyeret karpet, yang satunya bawa hape pakai lampu, terus dimasukkan ke mobil. Nyeret apa itu kelihatan? Karpet. Kelihatannya karpet. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Nikolas Bagas mengatakan, pihaknya telah melakukan olah TKP pada hari Minggu kemarin untuk memastikan kejadian apa yang terjadi di rumah kontrakan tersebut. Petugas menemukan sejumlah bercak darah di beberapa lokasi kejadian. Pertama ya, yang ada di sebuah pintu, kamar, dan juga ada beruatan darah di jendela. Dari beberapa keterangan, bubakat, rekan kita, tim kita, dan keluarga kita memang pada Jumat malam diketahui adanya suara orang yang tak tolong. Ya, berikut juga terlihat kamar ada seseorang yang kejadiannya. Ini masih kami menjalani terus, termasuk sasi-sasi juga akan kami mengembangkan. Termasuk ada selambu juga, atau tirai gorden yang hilang. Yang sebelahnya juga ada TKP, serta barang bukti serupa karpet. Dari pengakuan pemilih kontrakan, sebelumnya ada dua orang yang mengontrak rumah tersebut. Namun keduanya datang tidak bersamaan. Keduanya berada di Kabupaten Ponorogo dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Ega Patria, JTV